Halo ya teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau berbagi tips sehat Ataupun cara sehat ala jari petir ya teman-teman Bagaimana tips sehatnya Untuk mengetahui tips sehat Yang pertama kita harus tahu dulu Kita ini lagi sehat apa enggak ya teman-teman Cara sederhananya adalah teman-teman Kalau kita bangun pagi Khususnya yang cowok nih ya Si otong-otong itu harus ikut bangun ya Harus ikut bangun Kalau dia tidak ikut bangun Berarti kondisi Anda lagi tidak sehat Ataupun tidak bisa dibilang tidak fit ya Normalnya adalah Si otong atau mister P Itu harus ikut bangun Seperti itu Kalau seminggu Tiga kali bangun ya Masih bagus lah Kalau seminggu sudah tidak bangun Sebulan tidak bangun Nah Tiga bulan tidak bangun Nah itu Menandakan Bahwa kondisi Di dalam tubuh Anda lagi Tidak baik-baik saja Kalau sudah begitu Teman-teman harus cek Cek Peredaran darah di dalam Kalau jari petir Dipijat-pijat ya Titik-titik Meridian Makna yang Tidak lancar daerahnya Akan terasa Sakit ya teman-teman Oke teman-teman Kembali ke Tips sehat tadi ya Nah Banyak Banyak Kondisi Atau masalah Yang membuat Kita itu Pada kondisi Tidak sehat Mulai dari Otot Yang kaku Atau Lambung Yang Kurang Maksimal Ya teman-teman Ya Tips sehatnya adalah Menjaga Aliran darah Di dalam tubuh kita ini Adalah Lancar ya teman-teman Kalau Aliran darah Di dalam tubuh kita itu Lancar Insya Allah Organ-organ Di dalam tubuh pun Akan bekerja maksimal Seperti teman-teman tahu Di dalam organ tubuh Manusia itu Ada Organ-organ Yang sudah Mempunyai Fungsi Masing-masing Mereka Organ-organ itu Akan bekerja maksimal Akan bekerja maksimal Kalau Peredaran darah Di dalam tubuh kita itu Lancar ya teman-teman Jadi inti Dari kesehatan Menurut jari petir Adalah Peredaran darah Bagaimana Peredaran darah Itu Lancar Supaya Lancar Apa-apa yang menyebabkan Peredaran darah itu Tidak lancar Yang pertama Karena Otot ya Otot yang kaku Yang tegang Itu akan Menghambat Saluran Pembuluh darah Sehingga Seharusnya Lancar Menjadi Tidak lancar Yang pertama Yang kedua Adalah Fungsi Lambung Terganggu Fungsi Lambung Terganggu Ini Karena Kita Itu Salah Makan Atau Kita itu Makan Menuruti Keinginan lidah Bukan Menuruti Keinginan Lambung Contoh Menuruti Keinginan lidah Adalah Yang pedas 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 Atau Yang dingin Selalu dingin Selalu pedas Selalu dingin Itu Tidak boleh Ya teman-teman Pedas Boleh pedas Tapi levelnya Satu atau dua Jangan Sampai Delapan Atau Sembilan Kemudian Dingin Minum dingin Boleh Tapi Jangan Selalu Dingin Ya Sesekali Aja Oke Mungkin Itu aja Tip Dari Saya Jari Petir Salam Sehat Mudah-mudahan Kita Sehat Selalu Ingat Sehat Itu Butuh Ilmu Pengetahuan Sehat Itu Tidak Tiba-tiba Sakit Itu Tidak Tiba-tiba Semua Ada Prosesnya Kenali Prosesnya Cari Ilmunya Mudah-mudahan Kita Sehat Selalu Amin Lari Lari Dulu Kita Olahraga Pagi Dulu Olahraga Kita Bagi Tujuan Untuk Supaya Sendih-sendih Itu Licin Ataupun Bergerak Pemanasan Supaya Sarap-sarap Itu Tidak Masuk Ke Selah-selah Ruas-ruas Sendih Oke See you Again Dadah Selah Tidak Selah Tidak Tidak Masuk Pak Tidak Batman